Intro Seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya Terlebih dahulu sediakan kopi hitamnya Mantap Hayuk kita kemon Sebelum memasang covernya ini Jangan lupa ya Untuk spring Dari one way ini sendiri Oke Baru setelahnya kita pasang untuk cover Nah Yang mesti diperhatikan disini adalah Saat memasang cover ini Disini ada cuakan Nah ini cuakan ini dia Luruh sejajar dengan klip pengatur one way ini Seperti ini lho ya Baru tinggal kita baut saja Usahakan untuk mengencangkan baut dari cover ini Jangan terlalu kencang dulu ya Jadi kita ratakan dulu untuk kekencangannya Jika sudah rata seperti ini Baru kita pastikan kekencangannya Dan kemudian setelah itu baru kita kencangkan ya Untuk baut-baut dari bodynya juga Kita coba untuk putarannya Sampai sejauh ini Kita cek Untuk putaran Oke Ini berfungsi normal smaller ya Untuk anti-reverse atau one waynya juga dia berfungsi Sampai sejauh ini sudah normal semua Berlanjut kembali Kita Di body sudah selesai ini Dan kita rakit pada bagian rotor Ini sebelum memasang rotor Kita terlebih dahulu Merakit untuk bagian line rollernya ini Nah yang mesti diperhatikan kembali disini adalah Saat memasang line roller Untuk rumah ball bearing ini Yang ada penahan Penahannya seperti ini atau Apa ya namanya Ini sebut sajalah kita penahan Nah ini Posisinya dia Di bagian bawah Seperti ini Lebih dahulu kita masukkan Ke line rollernya dulu Kemudian kita masukkan Bagian bawah Seperti ini Nah dan line roller juga Yang ada penahannya ini Dia masuk Menghadap ke bawah Seperti ini Jadi fungsinya itu Saat kita mencabut line roller ini Semua komponennya itu terbawa Kalau kita terbalik seperti ini Nanti tertinggal Untuk ball bearing ini Seperti itu penjelasannya Dan kita beri promas Untuk line rollernya Untuk ball bearingnya Nah disini Kita beri o-ring 1 Seperti itu Baru kita pasang Untuk ball bearingnya Setelah pencang Kita coba tes Dari fungsinya Oke Berfungsi nilurnya Berputar Dengan lancar Disini Kita beri puluh masjubah Untuk bagian Kik levernya ini Nah jadi pada Kamikaze Ini dia berbeda ya Untuk posisi dari Kik levernya ini Dia misah Biasanya dia Ril-ril yang lain itu Dia nyatu Dengan Tuas pembuka Kik levernya Tapi pada Kamikaze ini Dia terpisah Seperti itu Sebelahnya juga Kita beri puluh mas Atau kita Creasing Setelah itu Kita beri puluh masjubah Pada spring Dari Tuas pembuka Di sini Untuk Spring guide By arm ini Dia masuk Di sini ada Lubang Kita masukkan Seperti itu Setelah masuk Seperti ini Kita beri Atau kita Baut Jangan kencangkan dulu Lur ya Nah pada bagian Sebelahnya juga Sama Seperti tadi Lur ya Setelah Kencang seperti ini Kita coba Fungsi Lur ya Sudah berfungsi Dengan normal Oke Terus setelahnya Kita terapkan Bapada Body Itu Kita terapkan Kemudian Kemudian Kita pasang Untuk Rotor nut Atau Baut Dari Pengunci Rotor Di sini juga Dia terdapat Ball bearing Nah Dia Ada Busing Yang plastik Nah Busing plastik Ini dia Agak lebih Agak nongol Seperti ini Nongol sedikit Nah yang nongol ini Dia menghadap ke bawah Seperti ini Namun sebelum Pasang Langkah baiknya Kita beri Lumas dulu Atau kita Grease ini Lalu kita Pasang Ball bearing Jangan lupa Disini Dia ada Kunci Spring Seperti ini Setelah itu Kita beri Oil kembali Untuk ball bearing Baru kita Terapkan Untuk Menguncinya Berlawanan Dengan Jarum jam Kita coba Untuk Putarannya Sejauh ini Normal Tidak ada Gesekan Kemudian Kita pastikan Kembali Untuk Kekencangannya Setelah Dirasa cukup Kita Pasang Baut Penahan Dari Nutrotter Oke Kemudian Berlanjut Pada Bagian Clicker Clicker Ini Kita Masukkan Ini Kita Pasang Untuk Lobang Ini Jadi Disini Setelah Pas Lobang Ini Kita Masukkan Untuk Sepinya Atau Pin Pin Pengunci Masuk Disini Ada Kita Beri O-ring Ya Lur Atau Spacer Dan Kita Pasang Untuk Ball Bearing Disini Terdapat Pada Clicker Ini Terdapat Dua Buah Ball Bearing Kita Beri Oil Untuk Ball Bearing Kemudian Kita Pasang Kembali Satu Setelah Itu Kita Kunci Lagi Lagi Dengan Spring Seperti Ini Tinggal Kita Pas Pas Saja Sudah Mengunci Oke Ini Kita Tinggal Pasang Untuk Bagian Handle Seperti Biasa Kita Lumasi Dulu Bagian Handle Ini Bagian Bawah Pasang Busing Setelah Itu Kita Masukkan Pada Bagian Atasnya Itu Kita Pasang Ball Bearing Setelah Masuk Baru Kita Baut Oke Oke Hebat Fungsi Lora Saat Lancar Sekali Kemudian Kita Pasang Dari Penutup Knope Oke Oke Ancap Setelah Kita Pasang Untuk Spool Kita Beri Rumas Ini Tidak Masalah Lora Tipis Tipis Saja Kita Beri Greasing Yang Pertama Kita Pasang Adalah Bagian Drag Washer Kemudian Key Washer Sorry Yang Ini Dulur Setelah Itu Kita Beri Plumas Tipis Tipis Saja Drag Washer Kembali Baru Key Washer Yang Ada Kuping An Sebagi Kita Beri Plumas Kembali Tipis Drag Washer Kembali Baru Terakhir Menyindor Setelah Itu Kita Kunci Dengan Spring Oke Disini Sudah Selesai Kita Coba Masukkan Kita Coba Pencangkan Putaran Rak Selanjutnya Selanjutnya Kita Pasang Untuk Handle Disini Kita Beri Greasing Kita Pasang Untuk Handle Oke Ini Normal Lagi Ya Nature Seperti Barunya Kembali Ini Dari One Way Juga Normal Kita Coba Anti Reverse Selanjutnya Sebelahnya Juga Kita Beri Greasing Tidak Masalah Jadi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Greasing Ini Fungsinya Untuk Mencegah Terjadinya Korosi Kita Tutup Tirun Semoga Video Ini Bermanfaat Terima kasih Kepada Dulur Mancing Sedanten Yang Sudah Mendukung Channel Ini Semoga Kebaikan Hati Para Dulur Mancing Sedanten Dibalas Lebih Oleh Allah Amin Amin Dilancarkan Rezekinya Dimudahkan Segala Urusannya Yang Belum Mendukung Channel Ini Saya Doakan Begitu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Ngopi Dan Tetap Jaga Kesehatan Mantap